assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mengulang membuat regulator adjustable menggunakan LM317 karena banyaknya pertanyaan Oke kita lihat dahulu hasilnya untuk mengaktifkan saya tekan reset short circuit nya saya reset dan output terbaca 1,19 volt ini merupakan tegangan terkecil dari LM317 dan suhu pada LM masih 33 derajat Celcius karena belum ada beban lalu saya putar ke ke kanan sampai output terbaca maksimum saya putar ya maksimum terbaca 32,3 volt Oh ya tegangan input yang saya gunakan ini positif dan ini negatif input terbaca sekitar 36 volt DC dan output maksimum terbaca sekitar 32 volt DC lalu saya coba beri beban bal 12 volt saya atur dahulu tegangan outputnya di 12 positifnya saya pasang kalian perhatikan dianggap short enaknya menggunakan short circuit tambahan bila ada short yang tidak sengaja maka akan otomatis mati oke akan saya coba beri beban dianggap short lagi kalian perhatikan ini akan berhubungan sampai akhir video dan arus terbaca 730 miliampere dan perhatikan kenaikan suhunya dan ini sensornya saya jepit saja walaupun tidak presisi tapi kenaikan suhu dapat terbaca pada LM lalu saya diamkan sampai LM mati otomatis atau drop otomatis drop otomatis ini terjadi bila suhu mencapai 125 derajat Celcius menurut data sheetnya dan ingat LM 317 ini maksimum 1 ampere jadi bila mau lebih kalian harus tambah transistor sebagai pendorong arus perhatikan karena sensor suhunya saya jepit secara darurat maka pembacaan suhunya tidak akan sama ini pada LM kira-kira sudah diatas 100 derajat Celcius dan kalian perhatikan output akan drop otomatis ya sudah drop otomatis karena panas sudah melebihi spesifikasi jadi LM ini mantap karena tidak akan rusak bila suhu melebihi 100 derajat Celcius Oke saya matikan dahulu dan tegangan output kembali normal lalu saya coba tambah kipas mini 12 volt seperti ini dan suhunya sudah turun Oke saya coba lagi dianggap short saya reset ya sudah nyala lalu saya diamkan kembali dan setelah satu jam dengan ditambahnya kipas maka LM ini dapat bekerja secara maksimal lalu spesifikasi yang paling saya suka dari LM yaitu sudah ada deteksi short circuit nya ini negatifnya akan saya short kalian perhatikan rangkaian short circuit masih aktif kita tes short circuit pada LM nya saya saya short perhatikan jadi short circuit tambahan tidak pengaruh jadi LM ini bagus sekali saya short lagi jadi short circuit LM ini mantap Oke lalu bagaimana detail rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlambang lonceng Oke saya tunjukkan dahulu LM317 tapi tidak terbaca sengaja memang saya mencari barang yang paling murah di pasaran dan potensiometer saya gunakan 5 kilo Ohm ujung kanan potensiometer ke pin 1 LM317 lalu resistor 120 Ohm dari pin 1 ke pin 2 pin 2 LM merupakan output ini pin 1 LM adjust dan pin 3 LM sebagai input resistor 120 ohm dan potensiometer 5 kilo ohm jadi bagi kalian yang sering mengalami terbakar terutama pada potensiometer yang seringnya yakin pasti terjadi kesalahan dalam pemasangan karena arus yang mengalir pada potensiometer besarnya yaitu Hai arus kejas ditambah arus pada resistor R1 Hai arus adjust menurut spesifikasi kecil sekali sekitar 50 mikroampere sedangkan arus R1 sebesar 1,25 dibagi 120 Ohm sekitar 10 miliampere jadi arus yang mengalir pada potensiometer tidak sampai 12 miliampere bila normal semua trafo yang saya gunakan trafo CT 5 ampere dan untuk mendapatkan tegangan sekitar 38 volt saya pasang di 30 dan 30 dengan 2 buah dioda 10 ampere setnya menjadi ground ke negatif elko gabungan katoda dioda sebagai positif ke positif elko ini contoh kapasitor yang saya pasang secara seri karena banyaknya pertanyaan mengenai pemasangan kapasitor secara seri dan paralel oke saya terangkan sedikit bila dipasang paralel maka nilai kapasitor menjadi C1 ditambah C2 contoh disini 2200 ditambah 2200 sama dengan 4400 mikrofarad tegangannya tetap 50 volt bila dipasang secara seri bila dipasang secara seri maka nilai kapasitor menjadi C1 dikali C2 dibagi C1 tambah C2 contoh disini 2200 dikali 2200 dibagi 2200 ditambah 2200 didapat sekitar 1100 mikrofarad dan dengan nilai tegangan 50 ditambah 50 volt sama dengan 100 volt kemudian ini rangkaian short circuit ini kabel input ini output short circuit mudah-mudahan kalian paham saya solder negative input ke potensiometer tengah dan ujung kiri kemudian saya solder tegangan input ke pin 3LM kemudian saya solder tegangan input ke pin 3LM lalu pin 2LM sebagai output lalu pin 2LM sebagai output bisphen dan bisphen kemudian kemudian lesßen kemudianрон kemudian hal oke simpel bukan sebelum kalian coba kalian recheck kembali Sekian praktek saya kali ini Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh